Indonesia tidak pernah kehabisan bakat sepak bola Kalau sekarang tim Nas punya Egy Maulana Fikri dan Bagus Kavi Dulu Indonesia punya bakat yang serupa Namun beberapa dari wonderkid ini gagal bertahan Dan justru mandek ketika masuk ke fase tim senior Video ini dipersembahkan oleh Peptok Jersey Sebuah brand yang bisa bikin jersey eksklusif untuk tim kamu Sudah dipercaya dari mulai anak SMP, SMA, siswa komunitas kantor dokter TNI dan lain-lain Buka aja instagram peptok.jersi Indonesia sejatinya tidak pernah berhenti melahirkan bakat-bakat baru Beberapa dari mereka berhasil membuktikan diri sebagai pemain berkualitas Tapi tidak sedikit yang justru tenggelam dan akhirnya gagal Namun dengan kata lain layu sebelum berkembang Para wonderkid ini gagal bersinar ketika memasuki tim senior Banyak hal yang bisa menyebabkan seorang wonderkid tersingkir dari level top pemain sepak bola Mulai dari ketidakmampuan berkembang, kesulitan adaptasi, cedera, sampai aksi tempera mental di dalam lapangan Cetak gol Indonesia kali ini khusus membahas para wonderkid yang dulu pernah memberi harapan Tapi kini berakhir jauh dari yang diharapkan Inilah 5 wonderkid Indonesia yang gagal mempertahankan kualitasnya saat memasuki usia senior Syamsir Alam Banyak yang menaruh harapan kepada Syamsir Alam Di usia yang ke-17 tahun, dia merupakan pemain muda berbakat yang terpilih untuk mengikuti program Sosiedad Anonima Deportiva atau SAD di Uruguay Syamsir Alam mendapatkan beasiswa itu dan tampil menjanjikan bersama tim SAD Indonesia pada 2008 Dia mengemas 15 gol dari 29 laga Sewaktu muda, perkembangan karir Syamsir Alam sebenarnya sangat menjanjikan Dengan mudahnya, dia mendapatkan tawaran untuk bermain di Eropa bersama CSVC Klub Divisi 2 Liga Belgia Pada 2013, Syamsir Alam sempat melintasi benua dengan bermain di Amerika Serikat bersama DC United Tapi di sana, performanya terus tergerus Tidak ada lagi hal hebat yang ditunjukkan oleh Syamsir Alam Di level tim Nas, dia juga gagal lolos meski sudah berkali-kali mengikuti seleksi Syamsir Alam dianggap sebagai penyerang yang tumpul dalam mencetak gol Saat memutuskan untuk bermain di Indonesia, karirnya tetap saja mandek Sempat bergabung dengan Sriwijaya FC, Syamsir Alam hanya menjadi penghangat bangku cadangan Daripada memperbaiki performanya di dalam lapangan, Syamsir Alam justru lebih memilih kegiatan di dunia layar kaca Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk pensiun dini pada usia 26 tahun Melepas atribut lapangan hijau yang sudah membesarkan namanya Yandi Sofian Munawar Yandi Sofian hadir di generasi yang sama dengan Syamsir Alam Sama-sama merupakan jebolan dari SAD Indonesia Dia punya potensi untuk berkembang lebih jauh dan mengikuti jejak sang kakak Zainal Arif Yandi Sofian juga sempat bermain di Eropa bersama CSVC dan Australia bersama Brisbane Roar Tapi perkembangannya tidak terlalu menjanjikan Dia kemudian memulai karir di tanah air Dua musim bersama Persib Bandung lalu pindah ke Bali United Performa Yandi Sofian tidak kunjung membaik Terhitung sejak Januari 2019, dia sudah tidak memiliki klub lagi Setelah satu tahun menganggur, pada awal musim ini Yandi Sofian mengikuti seleksi untuk masuk squad Barito Putra Namun hasilnya sangat disayangkan karena dia dinyatakan gagal lolos seleksi Arthur Irawan Arthur Irawan pernah digadang-gadang sebagai bakat Indonesia yang akan berkarir di Liga Top Eropa Sewaktu muda, dia menimba ilmu di klub La Liga seperti Espanyol dan Malaga Bahkan sempat merasakan dilatih oleh Mauricio Pochettino Yang dikenal sangat perhatian dengan pemain muda Namun karir Arthur Irawan tidak secamar lang itu Dia sempat bermain untuk klub asal Belgia Waslan Aberven Sebelum 2017 memulai karir di Indonesia bersama Persija Jakarta Lalu kemudian pindah ke Borneo FC Pindah lagi ke Persebaya Surabaya dan sekarang bermain untuk PSS Leman Yonki Ariwibowo Yonki Ariwibowo adalah bintang muda yang namanya melejit ketika bermain untuk Persik Kediri Pelatih Timnas kala itu, Alfred Riedel langsung memasukkan nama Yonki Ariwibowo Kedalam skuad Timnas untuk ajang Piala AFF 2010 Selanjutnya, Yonki menjadi nama yang cukup sering dipanggil untuk membela Timnas Namun, sama seperti Wonder Kid gagal lainnya Ada masa ketika nama Yonki mulai hilang dari peredaran Dia tidak lagi dipanggil Timnas dan prestasi di level klub juga tidak terdengar Saat ini, Yonki masih aktif bermain sebagai pemain sepak bola profesional Dia cukup sering berpindah-pindah klub dan musim ini Dia bergabung dengan Perseru Badak Lampung yang sedang berjuang di Liga 2 Oktovianus Maniani Piala AFF 2010 memang dipenuhi dengan banyak harapan Selain Yonki Ariwibowo, ada juga Oktovianus Maniani Alfred Riedel sampai memberikan nomor punggung 10 kepada Okto yang saat itu masih berusia 20 tahun Yang mana bisa dibilang cukup layak Kehadiran Okto Maniani di lapangan berhasil menambah kesegaran permainan Timnas kala itu Okto sebenarnya pemain sayap yang berbakat Dia punya model kecepatan dan akselerasi yang tinggi Serta tidak asungkan untuk duel satu lawan satu dengan pemain lawan Sayangnya, karir Okto Maniani mulai pudar saat dia gagal menjaga konsistensinya Dia juga tipikal pemain yang sering berpindah klub Sejak era terakhir keemasan yaitu pada 2011 sampai sekarang Okto sudah membela 8 klub Faktor lain yang membuat karir Okto Maniani sulit untuk berkembang Yaitu karena dia sangat temperamental Musim lalu, ketika dia bermain untuk persewar waropen di Liga 2 Okto yang sedang emosi menusuk wasit menggunakan gagang bendera Karena aksi itu, Okto Maniani diganjar hukuman oleh Komdis PSSI Berupa larangan bermain selama 6 bulan Sekarang hukuman itu sudah berakhir Dan Okto sedang menjalani petualangan barunya di musim ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!